Peninggalan pusaka keramat jelit 19. Dia kira dirinya hebat sekali, berani berbuat macam-macam di tempat tinggal keluarga Seng, Ikihu tetap enggan berdebat dengan mereka. Dia hanya tersenyum dingin sedikit. Pada saat ini, jala besar yang terbuat dari kawat itu masih merintangi jalanan di depan mereka. Tentu saja kereta kuda tidak dapat dijalankan melewatinya. Tetapi dengan kepandayan Ikihu yang tinggi, untuk meloncati jala sepanjang tiga depan saja tentu tidak jadi masalah. Ketika suara teriakan orang sudah reda, dia segera menyingkapkan tirai kereta. Hu Jin, di depan ada jala kawat yang menghadang. Kereta tidak bisa maju lagi. Tetapi untung saja gedung kediaman keluarga Seng sudah dekat. Kita jalan saja sembari menikmati pemandangan alam, katanya kepada Tawoling. Perasaan hati Tawoling terasa hampa, apapun yang terjadi di depannya seakan tidak menarik perhatiannya. Apapun yang dikatakan oleh Ikihu, dia hanya mengikuti sajalah tidak pernah membantah. Mendengar perkataan Ikihu barusan, dia hanya menganggukan kepalanya. Ikihu membimbingnya turun dari kereta dan berjalan ke depan beberapa langkah. Ketika melihat Tawoling, orang-orang yang muncul dari balik pohon tadi langsung berteriak lagi. Suaranya bising sekali. Salah satunya bahkan berteriak sekeras-kerasnya. Wan, tua bangka itu malah mempunyai istri yang begitu muda. Pasti bukan orang baik-baik jangan biarkan dia lolos tentu saja. Ye aye atau sudah berpesan, siapapun tidak boleh maju selangkah dari tempat ini, tidak peduli dia orang baik-baik atau bukan, pokoknya sama saja. Ketika orang-orang itu berbicara, Ikihu tetap membimbing Tawoling melangkah ke depan. Dia memperhatikan jala tawat yang mementang di depannya dengan seksama. Tingginya mencapai 3 depa. Lebarnya mencapai 4-5 depa. Kedua ujungnya dikaitkan pada pepohonan di kedua sisi jalan. Apabila dia nekat menerobos ke depan, bagi Ikihu sendiri tentu tidak jadi masalah. Tetapi kalau baru berjalan setengahnya, tiba-tiba orang-orang yang ada di atas pohon menjatuhkan jala itu, tentu Tawoling akan terluka parah terkena duri-durinya yang tajam. Mungkin malah bisa mati di tempat itu. Ikihu tidak ingin menempuh resiko itu. Tiba-tiba dia mendapat akal. Di pungutnya beberapa butir batu di tepi jalan. Tangannya mengibas dan pinggangnya meliuk. Batu-batu itu pun melayang ke arah pepohonan di sisi jalan. Tau-tau ke-6-7 orang yang ada di sekitar pepohonan sudah tertotok jalan darahnya. Melihat dirinya sekali turun tangan sudah mencapai hasil yang gemilang, hati Ikihu terus bangga sekali. Dia tertawa terbahak-bahak. Diraihnya pinggang Tawoling, sembari menghimpun hawa murninya. Dia mencelat setinggi satu dipal lebih. Dengan menggunakan kawat jala sebagai tumpuan kakinya, dia mencelat lagi ke atas setinggi dua setengah dipal. Sekejap mati saja dia sudah melayang turun kembali di seberang jala. Setelah berhasil melewati jala kawat itu, Ikihu baru menolahkan kepalanya sambil tertawa. Kalian semuanya pasti keturunan kakek berambut putih Seng Hao. Tentunya sudah mempunyai dasar ilmu silat yang cukup kuat. Totokanku tadi tidak terlalu berat. Asal tenaga dalam kalian sudah mencapai tingkat yang lumayan, pasti bisa membebaskan sendiri totokanku tadi. Aku masih ingin menikmati keindahan pemandangan daerah ini. Setelah berhasil melepaskan totokan kalian, silakan menyusul aku nanti. Tentu saja anggota keluarga Seng yang ada di atas pohon mendongkol sekali mendengar kata-kata Ikihu. Tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya Seng Chin dan Seng Hoak berdua yang mengedarkan hawa murninya untuk membebaskan diri dari totokan. Pertama, memang tenaga dalam mereka yang paling kuat. Kedua, tempat mereka berdiri juga paling tinggi. Jadi batu yang disambitkan Ikihu tadi hanya mengenai mereka dengan ringan. Setelah menghimpun hawa murninya sejenak, tubuh pun terasa pulih kembali. Jangan kabur teriak mereka. Tubuh mereka berkelebat dari atas pohon dan melayang turun. Secepat kilat keduanya berlarit mengejar Ikihu dan Taoling. Selesai berkata tadi, Ikihu langsung berjalan ke depan. Baru menindak beberapa langkah, dari belakang sudah terdengar suara teriakan Seng Chin dan Seng Hoak. Dia merasa kagum juga melihat cucu Seng Hao yang masih demikian muda dapat melepaskan diri dari totokannya dalam waktu yang demikian singkat. Ikihu menolahkan kepalanya. Tangan kirinya tetap membimbing Taoling. Tangan kanannya mengibas. Terasa ada serangkum angin yang kencang menahan gerakan Seng Chin dan Seng Hoak. Meskipun kedua pemuda itu masih belia dan tidak banyak pengetahuannya, mereka bukan orang bodoh. Saat itu mereka sudah bisa membayangkan bahwa ilmu kepandaian lawannya tinggi sekali dan mereka pasti bukan tandingannya. Karena itu mereka menghentikan gerakannya. Siapa cuan sebetulnya tanya kedua pemuda itu. Melihat kedua anak muda itu bisa melihat gelagat, Ikihu juga tidak mendesak. Lebih jauhlah tertawa terbahak-bahak. Siapapun aku ini, apa persoalannya? Apakah ada sebagian orang yang tidak diizinkan mengunjungi keluarga Seng Ucap Ikihu? Seng Chin tersenyum ramah. Harap siampu jangan salah sangka. Ya ya pernah berpesan bahwa ada beberapa orang yang dikecualikan siapa saja orang-orang yang dikecualikan itu tanya Ikihu. Salah satunya, Bok Chin Siam Siam dari Bu Tong San, sahut Seng Chin. Ikihu mendengus dingin. Mengapa lo Seng, si Seng tua, bisa memandang tinggi hidung kerbau itu adalah gibu Kong Tai Su dari Ngergo Tai San, kata Seng Chin kembali. Ikihu mendengar Seng Chin berturut-turut menyebut dua orang tokoh yang kepandainya memang tinggi dan sangat terkenal di dunia Kang O, tetapi namanya sendiri masih belum disebutkan, wajahnya mulai menyiratkan kemarahan. Siapa lagi Seng Chin dan Seng Hoat saling pandang sekilas? Yang satunya lagi tentu tuan sendiri Ikihu tahu kata-kata ini hanya ditambahkan kedua anak muda itu barusan saja. Tetapi dia senang melihat kecerdasan keduanya yang pandai mengambil hati. Apakah kalian tahu, siapa aku tanya Ikihu? Kedua pemuda itu tersenyum lagi. Langsung menyebut nama di hadapan orang yang lebih tua, sangat tidak sopan, kalau kalian memang tidak tahu, untuk sementara aku juga tidak akan memberitahukan. Cepat antarkan kami menemui kakakmu. Wajah keduanya menyiratkan kebimbangan sekilas. Tetapi sekejap mata sudah pulih kembali seperti biasa. Baiklah, harap suan mengikuti kami Ikihu bukan tokoh sembilan rangan, meskipun perubahan wajah kedua pemuda itu hanya sekilas, dia sudah menduga bahwa mereka akan menggunakan akal licik lagi. Tetapi dia hanya tertawa dingin. Dengan membimbing Taoling, tanpa tergesa-gesa sedikit pun, dia mengikuti Seng Chin dan Seng Hoat dari belakang. Sebentar saja mereka sudah berjalan sejauh satu li. Tiba-tiba tampak Seng Chin dan Seng Hoat membelok ke kiri. Dari jalan besar mengambil jalan kecil. Jalan itu bukan saja berkelok-kelok, bahkan setelah berjalan dua-tiga depa, tampak di depan merupakan sebuah hutan bambu. Pohon bambu di dalam hutan tidak banyak, tetapi batangnya besar-besar dan lurus sekali. Ikihu terus mengikuti dari belakang. Melihat kedua pemuda itu masuk ke dalam hutan, dia pun mengajak Taoling ikut masuk juga. Tetapi baru saja masuk dua langkah dia merasakan sesuatu yang kurang beres. Di sekitarnya hanya terlihat batang bambu yang warnanya hijau dan mereka tidak bisa menentukan arah yang harus dipilih. Ikihu yakin batang-batang bambu itu disusun sesuai dengan bentuk semacam barisan. Dan sekarang dia bersama Taoling sudah terjebak ke dalam barisan itu. Mengingat kedua pemuda yang masih ingusan itu menjebaknya masuk ke dalam barisan bambu, Ikihu merasa geli. Bocah-bocah busuk, kemana perginya kalian ucap Ikihu pura-pura marah. Terdengar suara Seng Chin menyaut. Ilmu kepandayan Cuan sungguh mengejutkan. Mengapa tidak berusaha menemukan kami sahut Seng Chin? Hati Ikihu sendiri juga geli namun jengkel. Tanpa menimbulkan suara sedikit pun dia memutari batang-batang bambu itu. Setiap kali berputar, dia menggunakan tangannya mengerat batang-batang bambu itu. Tidak lama kemudian, seluruh batang bambu yang ada dalam hutan itu sudah terkerat oleh tangannya. Kemudian dia memperdengarkan suara tertawa terbahak-bahak. Begitu suara tertawanya sirap, sepasang lengan bajunya langsung menghibas, berpuluh batang bambu seperti diterpa angin kencang secara tiba-tiba. Terdengarlah suara bergemuruh, lalu batang-batang bambu itu pun rubuh semuanya di atas tanah. Ada yang saling bertumpuan, ada pula yang melayang di udara. Dalam sekejap metu saja, suasana di dalam hutan itu persis seperti terjadi gempa yang hebat. Boleh dibilang tidak ada sebatang pun pohon bambu yang utuh. Rupanya ketika mengerat batang-batang bambu sambil berputar tadi, Ikihu sudah mengerahkan tenaganya untuk mengguncangkan akar yang tertanam di bawah tanah sehingga terlepas. Begitu dikibas dengan lengan bajunya, otomatis seluruh batang bambu itu rubuh tidak karuhan. Suara yang bergemuruh itu mengejutkan Seng Chin dan Seng Hoat. Mereka memang sudah menduga kepandayan Ikihu sangat tinggi, tetapi tidak menyangka tenaga dalamnya bisa sekuat itu. Belum lagi sempat keduanya berteriak, tiba-tiba tampak bayangan berkelebat, gerakannya seperti terbang. Ikihu mengulurkan sepasang tangannya dan tahu-tahu leher baju Seng Chin dan Seng Hoat sudah tercengkeram olehnya. Kedua pemuda ini sungguh tidak menyangka bahwa barisan telaga bambu yang selama ini sangat dibanggakan. Oleh keluarganya ternyata dapat dihancurkan dalam waktu yang singkat, wajah mereka pun tampak pucat pasi. Hati Ikihu bangga sekali melihat rasa terkejut kedua anak muda itulah tertawa terbahak-bahak. Ibarat jangkerik menghadang kereta. Ternyata kalian berani menjebak aku ke dalam barisan bambu itu. Ini namanya mencari penyakit sendiri, tahu sembari berkata, Ikihu segera mengerahkan tenaga dalamnya. Tanpa dapat ditahan lagi tubuh Seng Chin dan Seng Hoat melayang sejauh dua depa dengan menimbulkan suara desiran angin kemudian terbanting di atas tanah. Wajah keduanya langsung bengap dan memar di sana-sini. Untung saja kedatangan Ikihu ke tempat tinggal keluarga Seng memang tidak bertujuan mencari permusuhan dengan kakek berambut putih, Seng Hao. Karena itu, tindak tanduknya pun tidak berniat mencelakai kedua pemuda itu. Shondainya dia membanting kedua pemuda itu dengan mengerahkan tenaga dalamnya lebih banyak lagi, tentu mereka sudah mati saat itu juga. Sementara itu, Seng Chin dan Seng Hoat berusaha bangun. Namun baru saja terduduk tegak, Ikihu sudah melayang turun di hadapan mereka. Keduanya terkejut setengah mati. Dalam keadaan gugup, mereka masih rusaha mengadakan perlawanan. Masing-masing segera mencabut gantulan yang terselip di pinggang kemudian dihantamkan ke arah Ikihu. Sekali lagi Ikihu tertawa terbahak-bahak, tubuhnya berkelebat, sepasang tangannya menjulur ke depan. Brett! Brett! Tahu-tahu kedua gantulan itu sudah tergenggam di telapak tangannya. Sejak tadi Ikihu sudah mengerahkan tenaga murninya ke dalam telapak tangan. Kedua gantulan itu bukan saja tidak sempat melukainya, bahkan tenaga pantulan dari telapak. Tangannya begitu kuat, hingga kedua gantulan itu terhentak ke depan dan tepat mengenai wajah Seng Chin dan Seng Hoat. Keduanya langsung memekik kesakitan. Tempak hidung dan bibir mereka berdarah. Kedua gantulan tadi kembali melayang di udara setelah menyempok muka keduanya. Terdengar suara berdengung-dengung dan timbul dua gurat cahaya seperti pelangi yang melintas. Kali ini, Seng Chin dan Seng Hoat tidak sanggup lagi mengadakan perlawanan. Ikihu mengeluarkan suara bentakan. Sekali lagi dia menerjang ke depan untuk mencengkeram kedua pemuda itu. Tetapi baru saja tubuhnya bergerak, dari belakangnya terdengar seseorang berkata. Jangan turunkan tangan keji suara terdengar, orangnya pun tiba. Tampak sesosok bayangan melesat datang ke arah mereka. Tetapi mana mungkin Ikihu memandang sebelah mata. Dia tetap menerjang ke depan dan mencengkeram lengan Seng Chin dan Seng Hoat. Setelah itu dia baru menolakkan kepalanya. Tampak dua orang laki-laki berusia setengah bayar dan seorang perempuan yang usianya sekitar empat puluhan tahun sudah berdiri di belakangnya dengan wajah menyiratkan perasaan terkejut. Ikihu tahu ketiga orang ini pasti masih turunan si kakek berambut putih Seng Hao. Karena itu dia segera tertawa dingin. Dengan maksud baik aku datang kemari mengunjungi kakek berambut putih, Seng Hao. Tetapi kedua bocah ini sungguh kurang ajar. Berani-beraninya mereka mengurung aku dalam barisan bambu. Karena itu aku memberi pelajaran sedikit kepada mereka agar kelak mereka tahu bahwa di atas gunung masih ada gunung, di antara yang jago masih ada orang yang lebih jago. Wajah perempuan setengah. Bayar. Itu. Menyeratkan kepanikan. Apa yang dikatakan cuan memang tidak salah. Kedua bocah ini memang agak nakal. Lagi pula pengetahuannya cetek. Punya metel, tapi tidak bisa melihat taisan akibatnya malah menimbulkan kesulitan bagi tuan. Berkata sampai di sini, dia mendelik kepada Seng Chin dan Seng Hao. Kalian berdua, cepat minta maaf kepada Chiampuo ini bentak perempuan itu. Ikihu tertawa lebar. Tidak perlu sampai minta maaf. Chai Hei hanya ingin bertemu dengan Lo Seng, tangannya mengendur, kedua pemuda itu didorong ke depan dan tepat berdiri di samping kiri kanan perempuan setengah bayar itu. Mimik wajah perempuan itu tampak agak lega. Chuan ingin bertemu dengan ayah sebetulnya tidak menjadi masalah, tetapi ayah apakah Lo Seng tidak bersedia menemui siapapun tanya Ikihu. Wajah perempuan itu langsung berubah menjadi murung. Sebetulnya hal ini merupakan rahasia keluarga kami, dan kami tidak ingin orang luar mi ngetahuinya. Muinya, Ihao Moai, adik sepupu, masa kau akan menceritakan urusan ini kepada orang luar, tukas salah satu laki-laki setengah bayar yang datang bersama perempuan itu. Sepasang alis perempuan itu berkerut-kerut sekilas. Kalau tidak mengatakan secara terus terang, apakah kalian bisa menahan keinginan cuan tamu ini sahut perempuan itu? Kedua laki-laki setengah bayar itu menatap kepada Ikihu sejenak, kemudian mereka menundukkan kepalanya. Tiau Moai, bahkan namanya saja kau belum tahu, masakah sudah ingin menceritakan urusan ini kepadanya? Kata salah satu laki-laki itu lagi. Ikihu mendengar pembicaraan yang berlangsung di antara mereka. Diam-diam hatinya menjadi penasaran. Dia berpikir, kalau mendengar nada pembicaraan mereka, tampaknya telah terjadi sesuatu yang luar biasa dalam keluarga Seng. Sedangkan keluarga Seng ingin menutupi kejadian ini dari orang luar. Setelah berpikir sejenak, Ikihu tahu bahwa ilmu kepandaian si kakek berambut putih Seng Hao sangat tinggi. Apalagi anggota keluarga Seng semuanya mengerti ilmu silat. Bahkan ada beberapanya yang merupakan jago kelas satu. Seandainya ada seseorang yang bisa menimbulkan masalah di keluarga Seng, Ikihu benar-benar tidak sanggup membayangkan siapa orang itu. Entah siapa nama cuan tamu yang mulia tanya perempuan itu. Chai Hashi, tinggal di lembah Ginhowako, wilayah barat, kedua laki-laki dan perempuan setengah bayi itu terkejut setengah mati. Wajah mereka langsung pucat pasi. Bahkan tanpa disadari mereka menyurut mundur dua langkah. Apalagi Seng Chin dan Seng Hoat, wajah keduanya persis seperti mayat hidup. Ikihu menyunggingkan seulas senyuman tipis. Setiap ada orang yang mendengar namanya langsung memperlihatkan perasaan terkejut, baginya merupakan sebuah kebanggaan. Kalian bertiga tidak perlu takut. Kedatangan Chai Hashi tidak mengandung maksud jahat, ujar Ikihu. Mimik wajah si perempuan yang paling cepat pulih kembali. Tetapi masih memperlihatkan sedikit ketegangan. Entah ada keperluan apa I Sian Seng mengunjungi kami? Tadi kedua putra kami berbuat kesalahan, harap I Sian Seng dapat memaafkan Ikihu tidak memberi kesempatan kepada perempuan itu untuk menyelesaikan kata-katanya. Dia melirik sekilas kepada Seng Chin dan Seng Hoat. Wajah kedua pemuda itu tampak semakin tidak enak dilihat. Orang yang tidak tahu, tidak bersalah. Kalian tidak perlu khawatir, perempuan setengah bayak itu memang putri si kakek berambut putih Seng Hao. Namanya Seng Ling. Begitu mendengar bahwa orang yang ada di hadapannya ternyata si Raja Iblis Gin Leng Hiadang Ikihu, rasa terkejutnya benar-benar tidak terkirakan. Peluh dingin membasahi seluruh tubuhnya. Dia benar-benar mengkhawatirkan keselamatan kedua putrinya lah juga. Tahu tak Ikihu yang senang orang bersikap rendah di depannya, maka dari itu cepat-cepat dia meminta maaf. Setelah mendengar jawaban Ikihu, hatinya baru merasa lega. Seandainya dari tadi kami tahu bahwa tamu yang berkunjung adalah Isian Sing, seharusnya kami segera mengadakan penyambutan, tetapi sayangnya keluarga Seng sedang tertimpa musibah sebetulnya apa yang terjadi? Dapatkah kau mengatakannya kepada Chai Hei? Ayah. Seng Hao sudah meninggal beberapa hari yang lalu, mendengar keterangan Seng Ling, tanpa dapat ditahan lagi bibir Ikihu mengeluarkan seruan terkejut. Seandainya orang lain yang mendengar berita itu, biarpun terkejut tetapi tidak. Seperti keadaan Ikihu saat itu. Mereka pasti bisa menduganya karena usia Seng Hao memang sudah lanjut. Biarpun ilmu kepandainya tinggi sekali, setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Tetapi bagi Ikihu lain, sebab dari semua jejak yang telah berhasil ditelus ya, dia sudah menduga bahwa telah terjadi senet dalam keluarga Seng. Karena itu pula, ketika mendengar cerita Seng Ling tentang kematian ayahnya, ia sudah membayangkan bahwa orang tua itu mati tidak wajar. Pasti ada sesuatu yang luar biasa. Dan yang membuat Ikihu terkejut justru karena kepandainya Seng Hao yang sudah tinggi sekali. Bukankah aneh apabila seseorang yang ilmunya demikian tinggi bisa mati secara mendadak tanpa mengalami penyakit apapun? Bukankah aneh apabila orang yang kepandainya demikian tinggi bisa mati tidak wajar? Bagaimana lo Seng menemui kematiannya? Dapatkah kau menceritakannya tanya Ikihu setelah perasaan terkejutnya reda? Seng Ling melirik sekilas kepada Ikihu. Sepertinya dia merasa heran mengapa orang itu bisa menduga ada yang tidak wajar pada kematian ayahnya. Dia menarik nafas panjang. Sebetulnya memalukan kalau cerita ini tersebar di luaran, Ayah mati karena terkejut, Ikihu yang mendengarnya benar-benar merasa di luar dugaan. Dia malah mengira pendengarannya yang salah. Mati terkejut diam-diam hatinya berpikir, entah urusan apa di dunia ini yang dapat membuat si kakek berambut putih Seng Hao demikian terkejutnya sehingga menemui kematian. Tidak salah, sahut Seng Ling. Meskipun saat itu ayah tidak sempat mengucapkan sepatah katapun, tetapi kami melihat dengan jayas mimik wajahnya yang menyorotkan perasaan terkejut, kemudian langsung mati. Di sini bukan. Tempat berbicara yang leluasa, Isian Sing. Bagaimana kalau Isian Sing dan Ihau Jin mampir sebentar di tempat kediaman kami sebetulnya kedatangan Ikihu mempunyai tujuan tersendiri. Tetapi setelah mendengar berita dari Seng Ling bahwa ayahnya mati karena terkejut, timbulah perasaan ingin tahu di dalam hatinya. Malah dia mengenyampingkan dulu urusannya sendiri. Baik dengan membimbing Tao Ling, dia mengikuti di belakang Seng Ling dan kedua lelaki tadi menuju gedung kediaman keluarga Seng. Setelah berjalan kurang lebih setengah li, tembak sebidang tanah yang luas sekali. Di atasnya ada bangunan yang besar dengan atap merah dan tembok yang tinggi. Mereka masuk melalui pintu gerbang besar yang terbuat dari besi. Di dalamnya berjejer-jejer rumah dengan ukuran yang berbeda. Mereka menuju gedung yang terletak di tengah-tengah. Bentuknya paling besar dan berloteng. Begitu masuk ke dalamnya, mereka langsung berhadapan dengan sebuah ruang tamu. Suwan rumah Seng Ling segera mempersilahkan para tamunya duduk. Tentunya Isian Sing merasa heran mengapa ayah bisa mati terkejut, bukan ini merupakan berita teraneh yang pernah ku dengar. Dia memalingkan kepalanya kepada Tao Ling. Hu Jin, benar tidak Tao Ling menemui berbagai kejadian yang tidak terduga, belakangan dia malah menjadi istri Iki Hu. Sebetulnya tidak ada hal apapun yang membangkitkan minatnya lagi. Tetapi mendengar berita kematian Seng Hao, sedikit banyaknya perasaan ingin taunya tergugah juga. Karena itu dia pun menganggukan kepalanya. Benar-benar kejadian yang aneh, Gumam Tao Ling. Kalau mempertimbangkan gang bencana ini, seharusnya kesalahan ditujukan kepada Kuan Huong Siao dan pasangan suami istri Li Wan Ucap Seng Ling. Iki Hu bertambah bingung. Nama ketiga orang ini di dunia Kang Ou memang cukup terkenal, tetapi tidak mungkin sampai Lo Seng mati terkejut karenanya, Gumam Iki Hu. Disinilah letak keandahan kejadian ini. Kalau ingin cerita yang lebih jelas, kami harus memulainya dari setengah bulan yang lalu. Malam itu, tiba-tiba ada seseorang yang tubuhnya penuh berlumur darah menerjang masuk ke tempat tinggal kami ini. Ketika sampai di dalam, nafasnya tinggal satu-satu, siapa orang itu tanya Iki Hu. Orang itu kakak misan kami yang bernama Seng Cuce, mendengar Seng Ling menyebut nama itu, sepasang alis Iki Hu tampak menjungkit ke atas. Seng Ling pun melanjutkan penuturannya. Pada saat itu, seperti biasanya setiap bulan sekali seluruh anggota keluarga Seng pasti berkumpul. Ayah juga hadir di tempat. Wajah yang lainnya langsung pucat mengetahui siapa yang menerjang masuk itu. Ayah segera menanyainya. Siapa musuh yang melukainya sedemikian rupa? Tetapi Seng Cuce hanya sempat mengucapkan beberapa patah kata, suaranya pun lirih sekali. Wajah ayah langsung berubah hebat. Tampaknya ayah terkejut sekali mendengar kata-kata kakak misan kami itu. Seng Cuce pun menghembuskan nafasnya yang terakhir setelah mengucapkan beberapa patah kata tadi. Sikap ayah pun berubah. Tanpa mengucapkan apa-apa, orang tua itu langsung masuk ke kamarnya. Pertemuan kali itu pun terpaksa dibubarkan. Setelah kejadian itu, apakah ayah kalian tidak mengatakan apa yang diucapkan oleh Seng Cuce menjelang kematiannya Seng Ling menggelengkan kepalanya? Ternyata Isian Sing memang cerdas sekali. Ayah memang tidak mengungkitnya sama sekali, Walaupun kami tahu, ketika Seng Cuce mengucapkan beberapa patah kata itu, suaranya lirih sekali. Orang lain pasti tidak bisa mendengarnya. Tetapi jarak ayah dengannya begitu dekat, pasti ayah bisa mendengarnya. Tetapi setelah kejadian itu, ternyata ayah pun tidak mengatakannya kepada kami, ujar Seng Ling menjelaskan. Ikihu menegakkan tubuhnya. Sedikit. Bibirnya mengembangkan senyuman. Hal ini justru membuat urusannya lebih aneh lagi, katanya. Tadinya kami mengira ada musuh tangguh yang akan menyatroni keluarga Seng. Karena itu, meskipun ayah tidak berpesan apa-apa, kami sendiri segera mengadakan persiapan untuk menjaga segala kemungkinan. Dan berkata sampai di sini, Seng Ling menghentikan ceritanya sejenak. Seakan dia sedang merenungi kembali kejadian saat itu. Kemudian ia baru meneruskan kembali. Tetapi beberapa hari telah berlalu, ternyata tidak ada kejadian apapun dalam keluarga kami. Lima hari berlalu lagi, tiba-tiba kami kedatangan tamu. Tetapi yang datang ternyata Kuan Hang Xiao dan pasangan suami istri Li Wan. Kuan Hang Xiao menjelaskan maksud kedatangannya. Kepada ayah ia mengatakan bahwa dia mengharapkan bantuan ayah untuk membebaskan jalan darah pasangan suami istri Li Wan. Tanpa curiga apa-apa, ayah langsung menyetujuinya. Ayah segera menghampiri pasangan suami istri Pat Kua Kiam, tetapi setelah memperhatikan sejenak, tiba-tiba wajah ayah berubah hebat. Sesaat. Kemudian orang tua itu langsung terkulai di atas tanah. Ketika kami menghampirinya, ternyata ayah tidak tertolong lagi. Setelah mendengar penuturan Seng Ling, Iki Hu kembali mengembangkan seulas senyuman. Seng Kou Niu menganggap kematian ayah Niu disebabkan oleh Kuan Hang Xiao dan pasangan suami istri Li Wan. Bukankah itu namanya menuduh orang sembarangan? Lebih baik kalian keluarkan Kuan Hang Xiao dan pasangan suami istri Li Wan. Kedatanganku kemari justru karena ingin bertemu dengan mereka, melihat Iki Hu dapat menduga semuanya dengan tepat. Seng Ling dan yang lainnya terkejut setengah mati. Diam-diam mereka juga merasa kagum kepada si Raja Iblis ini. Kami hanya menyuruh beberapa anggota keluarga kami mengawasi mereka, sama sekali tidak bermaksud mencelakai mereka, jalan darah pasangan suami istri Li Wan masih belum terbuka. Ada baiknya kita menengok mereka sekarang, kata Iki Hu kembali wajah Seng Ling memperlihatkan kebimbangan. Tetapi Iki Hu tidak menunggu persetujuan Seng Ling, ia langsung mengajak Tao Ling berdiri. Seng Ling maklum si Raja Iblis ini pantang dilanggar kemauannya. Boleh juga. Tetapi ketika itu Kan Iki melihat tayah kami tiba-tiba mati, karena emosi terjadilah sedikit perselisihan yang mengakibatkan perkelahian antara kami dengan Kuan Hang Xiao. Sekarang dia masih menderita luka iuka. Entah ada keperluan apa Isian Sing mencarinya urusan ini aku juga sudah menduganya. Tapi tujuanku sebenarnya ingin menanyakan sedikit persoalan kepada pasangan suami istri Li Wan. Pokoknya kalian mengantarkan kami menemui mereka saja. Seng Ling tidak berani membantah. Dia mengajak Iki Hu dan Tao Ling keluar dari ruangan besar itu, mereka menyusuri sebuah koridor panjang yang menembus ke sebidang tanah yang luas. Di atas sebidang tanah itu berdiri sebuah bangunan yang bentuknya kotak seperti penjara. Bahannya terbuat dari batu, tingginya kurang lebih tiga depa. Ketika tiba di depan bangunan itu, Seng Ling bertepuk tangan tiga kali. Tampak empat laki-laki bertubuh kekar muncul dari atap bangunan itu. Seng Ling memberi isyarat dengan gerakan tangan. Keempat orang itu menyembunyikan diri lagi. Tidak lama kemudian terdengar suara yang bergemuruh. Pintu batu bangunan itu pun dikeret dengan seutas rantai yang tebal dan menguak terbuka. Seng Ling menggerakkan tangannya ke samping. Isian Sing, Ihu Jin, silakan masuk Iki Hu melongokan kepalanya ke dalam. Tampak pintu batu itu tebal sekali. Sedangkan rantai besi yang mengeretnya setebal dengan manusia dewasa. Tampaknya tidak ada jalan lain lagi kecuali pintu batu itu. Diam-diam dia berpikir dalam hati, apabila ada orang yang terkurung di dalamnya, benar-benar sulit untuk meloloskan diri. Sembari berpikir, dia melangkah masuk tanpa ragu sedikit pun. Keadaan di dalamnya remang-remang. Di tembok batu hanya tergantung sebuah penerang yang redup. Namun ilmu kepandayan Iki Hu sudah mencapai taraf yang tinggi sekali. Biarpun tempat yang gelap sekali sehingga jari tangan sendiri pun tidak terlihat, dia masih bisa melihat benda di sekitarnya. Meskipun keadaan di dalam ruangan bangunan itu hanya remang-remang, tidak menimbulkan kesulitan sedikit pun bagi Iki Hu. Dia mendongakan kepalanya, tampak tinggi bangunan itu mencapai tiga depa. Hanya satu tingkat. Di langit-langit, ruangan terdapat lubang-lubang kecil sebanyak belasan buah. Ruangan itu sendiri tampak jauh lebih kecil dari bangunan luarnya. Hal ini tidak perlu diherankan, karena temboknya tebal sekali. Di atas lantai terbaring sepasang pria dan wanita, sedangkan di sampingnya berdiri bersandar seorang kakek tua, wajahnya menyiratkan kemarahan. Begitu melihat ada orang yang masuk ke dalam, dia langsung memaki. Penjahat keluarga Seng, sebetulnya untuk apa kalian mengurung kami di sini Iki Hu melihat tampang orang tua itu gagah sekali, tetapi pakaiannya penuh dengan bercak darah. Dari hal ini saja sudah dapat dibayangkan bahwa sebelum terkurung di ruangan ini, pasti mengalami pertarungan yang sengit. Melihat sekilas saja, Iki Hu sudah tahu bahwa orang tua itu adalah seorang pendekar tua yang namanya sudah terkenal di wilayah Tung Chuan, Kuan Hang Siao. Dan sepasang pria dan wanita yang terbaring tidak bergerak di atas lantai sudah pasti pasangan suami istri Li Wan. Iki Hu tersenyum kepada Kuan Hang Siao. Chai He bukan si belum lagi kata-kata Seng keluar dari mulutnya, tiba-tiba dia mendengar seruan terkejut dari bibir Tao Ling. Iki Hu juga merasa pemandangan di hadapan matanya agak menggelap. Tetapi perasaan hati laki-laki ini memang sensitif sekali. Dalam waktu sekejapan mata, dia langsung tahu apa yang telah terjadi. Tanpa membalikan tubuhnya, dia berjungkir balik di udara. Sesampainya di depan pintu, dia segera menghantamkan sebuah pukulan. Tenaga dalam Iki Hu sudah mencapai taraf yang tinggi sekali. Pukulannya tadi paling tidak mengandung kekuatan sebesar ribuan kati. Setelah menghantamkan pukulannya terdengarlah suara belam yang berat. Secepat kilat Iki Hu membalikan tubuhnya. Ternyata dugaannya memang tidak salah sedikitpun. Ketika ia dan Tao Ling masuk ke dalam ruangan itu tanpa pertimbangan apa-apa, ternyata anggota keluarga Seng satu pun tidak ada yang mengikutinya. Malah mereka segera merapatkan kembali pintu batu yang tebal itu. Iki Hu dan Tao Ling pun terkurung di dalam ruangan batu itu bersama Kuan Hang Siao dan pasangan suami istri Li Wan. Seumur hidupnya, Iki Hu belum pernah menemui kerugian sebesar ini. Apalagi dulu ketika namanya masih menjadi buah bibir setiap umat persilatan. Ternyata tanpa terduga-duga dia bisa terkurung di dalam ruangan itu. Kemarahannya jangan dikatakan lagi. Benar-benar sulit menguraikan bagaimana perasaan hatinya saat itu saking marahnya, Iki Hu malah memperdengarkan suara tawa terbahak-bahak. Suara tawanya bergema di dalam ruangan batu. Tao Ling yang berdiri di sampingnya segera merasakan gendang pelingannya seperti hampir pecah. Darahnya meluap ke atas, berkali-kali dia menggoyang-goyangkan tangannya. Iki Hu mengeluarkan suara tawa lagi sebanyak tiga kali, baru berhenti. Dia menolahkan kepalanya. Tampak jenggot Kuan Hang Siao yang putih sudah penuh dengan noda darah. Hal ini membuktikan bahwa luka yang diderita orang tua itu tadinya sudah cukup parah. Dia tidak tahan mendengar suara tawa Iki Hu yang dipancarkan dengan mengerahkan tenaga dalamnya. Lukanya pun semakin parah. Darah segar munkrat dari mulutnya. Sejenak kemudian dia baru bisa mempertahankan diri. Dia memandang Iki Hu lekat-lekat. Tenaga dalam saudara benar-benar jarang ditemukan tandingannya di dunia ini. Tetapi setelah terkurung di dalam ruangan batu ini, tentu tidak mudah lagi meloloskan diri, katanya dengan nada dingin. Iki Hu tertawa terkempeh-kekeh. Nadanya tajam sekali. Kalau aku tidak membasmi seluruh keluarga Seng sampai habis-habisan, aku bersumpah tidak akan menjadi manusia, bagus sekali. Siapa tuan tanya kakekuan. Iki Hu tidak menjawab. Tubuhnya berkelebat. Tau-tau dia sudah sampai di depan tembok batu. Sepasang tangannya diangkat, dengan gerakan merayap dia naik ke atas dan sekejap kemudian dia sudah mencapai langit-langit ruangan itu. Tubuhnya tegak lurus seperti seekor cicak. Gerakannya barusan sudah menunjukkan sampai di mana ketinggian kepandayan yang dimilikinya. Kuan Hang Siau sampai menarik nafas panjang melihatnya. Di langit-langit ruangan itu terdapat banyak lubang kecil, selain itu satu pun tidak ada cendela. Kegunaan lubang-lubang kecil itu tentu untuk pertukaran hawa dalam ruangan. Tubuh Iki Hu tegak lurus. Tangannya menjulur ke atas dan mengait salah satu lubang kecil di atas langit-langit. Tapi belum sempat dia melongokan lehernya untuk mengintip di lubang yang lain, tiba-tiba terdengar kemandang suara dempingan senjata tajam. Iki Hu bukan tokoh sembarangan. Begitu mendengar dempingan senjata tajam, dia langsung tahu bahwa ada orang yang menghunus pedang atau golok untuk menebas jari tangannya. Cepat-cepat dia menyurutkan tangannya. Telapak tangan kirinya menjulur ke depan, plak. Tangannya langsung menempel di langit-langit ruangan tenaga dalamnya dialihkan, langsung terpancar daya isap yang kuat sehingga tubuhnya bergelantungan di atas. Tangan kanannya pun ditarik secepat hilat. Baru saja tangannya menyurut ke belakang, terdengarlah suara terang seperti ada senjata tajam yang dibacokan ke bagian tembok di balik langit-langit ruangan. Apabila ia terlambat sedikit saja menyurutkan jari tangannya, tentu saat itu telunjuknya sudah tertebas putus.